Halo teman teman, welcome to Ryuko Gaming dan akhirnya hari Senin ini kita buat kriter lagi dan ini dia buas solosa teman teman Jadi yuk langsung kita mulai aja, gak pake lama, kita bandingkan dulu dengan wajah aslinya Seperti ini teman teman, wajah aslinya kayak gini, wajah aslinya buas Yuk langsung ya, kita langsung mulai aja Kita mulai dari nama dulu, namanya buas solosa dan nama punggungnya buas Nah untuk komentari namenya itu, menurut gue paling masuk ini sih, burdas Jadi kayak burdas, buas, sebentar mana ya, burdas, buas, buas, ya paling masuk itu menurut gue ya Terus yang berikutnya kita ke basic setting, untuk nationality Indonesia, usia 34 tahun dan kakinya kaki kiri Terus untuk resistor posisinya center forward Untuk playable positionnya itu center forward dan second strikernya A Terus aku kasih di left wing, right wing B dan attacking midfielder B ya masih bisa dikit-dikit lah ya Masih bisa lah bermain sebagai, dipaksakan sebagai gelendang serang walaupun lebih cenderung ke striker sih sebetulnya sih Terus berikutnya untuk ability-nya Ability-nya aku kasih seperti ini temen-temen untuk buas Terus yang halaman keduanya Kayak gini, dan untuk weak foot usage dan weak foot akurasi aku kasih tiga temen-temen Karena buas pun juga lumayan sering menggunakan kaki kanan, walaupun kaki kuatnya kaki kiri Terus untuk selanjutnya, untuk player skillsnya aku kasih long range shooting Terus first time shot, one touch pass Terus penalty specialist, gamemanship Terus captain C dan fighting spirit seperti itu Dan untuk playing style-nya itu kasih ke goal poacher Karena buas itu lebih mengandalkan speed ya temen-temen Jadi kalau kita melihat tipikal mainnya itu mirip-mirip tipikal mainnya Thierry Ongry atau Michael Owen Jadi yang lebih mengandalkan speed lah seperti itu Tipe tipikal striker yang lebih Kayak berlari ke depan Diberikan umat terobosan terus berlari ke depan Seperti itulah Terus yang berikutnya untuk comp playing style-nya Itu kasih ke messing run, speeding bullet, dan incisive run Nah berikutnya langsung kita ke appearance temen-temen Untuk appearance itu face skin Skinnya itu yang paling kanan temen-temen Yang paling kanan ini ya Ya ini paling kanan Terus Untuk yang lainnya kayak gini Terus berikutnya Untuk eyes Upper eyelidnya tipe 6 Ya tipe 6 Untuk bottom eyelidnya tipe 4 Oke Terus Lainnya kayak gini temen-temen Untuk iris color Tidak usah dirubah Terus Yang lanjut ke forehead dan bruise Foreheadnya tipe 4 Ini ya Tipe 4 Terus Eyebrownya tipe 1 Dan Eyebrownya aku ubah jadi hitam temen-temen Hitam ya Pokoknya yang paling bawah Bawah kanan itu Di bawahnya pink ini ya Ini pink Nah Yang ini yang hitam Terus Lainnya kayak gini Terus lanjut Kita menunjukkan nose Nosenya tipe 5 Ini tipe 5 Dan louder linesnya Tipe 5 juga Iya Oke Terus yang lainnya kayak gini Berikutnya kita ke mouth Upper lipnya tipe 3 Dan lower lipnya tipe 4 Ya Lainnya kayak gini Terus yang selanjutnya Kita menuju ke facial hair Facial hair itu aku kasih ke tipe 18 temen-temen Tipe 18 Ya ini dia 18 Seperti ini Terus Colournya aku ganti ke hitam juga Sama lah Pokoknya yang hitam itu Sudah Terus Cic cinjau Cicnya tipe 5 Ini ya tipe 5 Kemudian untuk neckline nya tipe 2 Temen-temen Kemudian Yang lainnya kayak gitu Terus yang berikutnya kita ears Ears nya kayak gini Oke Terus lanjut temen-temen Kita menuju ke hairstyle Untuk hair stylenya Aku kasih yang spesial temen-temen Yang stylenya spesial Terus Untuk hair variation nya yang tipe 2 Iya yang tipe 2 Oke Terus Hair color nya juga aku ubah menjadi hitam Yang nomor 6 6 temen-temen Iya 6 ya Oke Terus Lanjut Berikutnya kita ke fisik Untuk tinggi badannya buas itu 172 cm Dan berat badannya 67 kg Yang lainnya kayak gitu Terus Yang berikutnya kita ke strip style Untuk boots nya itu sering menggunakan hitam Dan kayaknya buas itu menggunakan adidas Jadi aku kasih yang adidas predator Nomor 7 Nomor 7 Iya Terus untuk Tipe nya itu Tangan kiri ya Buas biasanya menggunakan Di pergelangan tangan kiri Satu aja Terus Sudah semua sih tinggal Bajunya dikeluarin aja Di antak Untuk bajunya Nah Tapi Untuk Motion nya Aku lupa temen-temen Aku lupa edit Jadi Ya kalian isi sendiri aja Untuk motion kan Apa ya Sesuai selera aja Aku juga lupa melihat Motion nya Buas untuk Mengambil free kick Kalau free kick sempat melihat Tapi aku lupa ganti Free kick nya itu kayaknya yang langsungan deh Bentar yang mana ya Free kick nya itu Yang gak terlalu banyak Ancang-ancang gitu loh Buas itu Yang Atau ini kali 18 Kalau gak salah ya Kalau gak salah kayaknya 18 Gak terlalu Jadi kayak ancang-ancangnya itu Gak terlalu Gak terlalu jauh gitu Antara 18 atau 14 kayaknya Kalau gak salah ya Antara 18 atau 14 Ya mungkin aku lebih ke 18 Ya itulah Pokoknya antara dua Kalian nanti Diatur sendiri aja Untuk goal celebration Juga aku lupa melihat Temen-temen Aku lupa edit juga Kalian diatur sendiri aja Sesuai selera kalian Oke temen-temen Yaudah lah Segitu dulu aja temen-temen Nanti untuk minggu ini Sudah selesai semua ya Ini buasnya Dan untuk minggu ini Itu aku tetap masih akan upload Sabtu minggu Seperti biasa ya Nah nanti Mulai minggu depan Itu udah gak Sabtu minggu lagi Tapi udah Menggantikan series Newcastle Jadi pokoknya dua hari sekali Jangan lupa ya temen-temen ya Dan untuk Request center baru Udah aku tutup ya temen-temen ya Sementara ini aku tutup dulu Jadi Soalnya udah terlalu panjang Terlalu panjang banget listnya Itu Takutnya lain malah gak keburu semua Jadi Sementara gitu dulu Oke temen-temen Segitu dulu aja Untuk episode Create Player kali ini Nanti kita ketemu lagi Hari Sabtu Sabtu dan Minggu Untuk listnya siapa Aku lupa Nanti tungguin aja Oke lah Jangan lupa Lutakan tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke temen-temen kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye